Dan saya pertama kali mengikuti antara Brahma disini Katanya disini sudah di altar ini sudah ada 3 tahun ya Terang lebih 3 tahun yang lalu Sudah 3 tahun yang lalu Dewa Brahma ini di Indonesia juga selain disini Bisa kita lihat kita ketemukan Yang paling besar di dunia itu ada di Indonesia Dewa Brahma altarnya itu yaitu di Pantai Kenjeran Pantai Kenjeran Surabaya itu paling besar Kemudian juga ada di beberapa wihara Itu juga ada altar-altarnya Brahma Namun yang terkenal ya tanggal ini Ya tanggal 9 November ini Masyarakat Indonesia juga banyak yang berbudong-budong Pergi ke Thailand ya di Thailand Dewa Brahma sangat terkenal Dan juga pernah sekali kesana itu membuktikan Di saat pas tahun kelahirannya Itu banyak masyarakat dunia Itu berbudong-budong untuk berkunjung Untuk bersembayang disitu ya Tidak ketinggalan juga Umat tuban sini Bapak Ibu meninggalkan rumah Ya mungkin usaha pekerjaan di rumah Meluangkan waktu untuk melakukan perayaan Ya sekalipun di bawah perik matahari Bapak Ibu antusias untuk datang Untuk beribadah di tempat ini Bahwa dunia itu dicintakan Atau empat masa penciptaan dunia Kemudian juga beliau mempunyai Tangan ya Tangan ya Tangan empat juga ya Kemudian mempunyai telinga delapan Ya sebagai simbol bahwa Dia siap sedia Atau siap mendengarkan permintaan-permintaan Permohonan-perohonan dari umatnya Yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan Namun tentunya Bapak Ibu Sekalian di saat kita memohon Berkah pelindungan Kepada Dewa Brahma Tentunya tidak semua Permohonan-permohonan itu Langsung dikabulkan Langsung dipenuhi Ada beberapa hal yang perlu diketahui Bapak Ibu Di saat kita memohon berkah pelindungan Kepada Dewa Brahma ini Yaitu faktor keyakinan Dari Bapak Ibu harus kuat Kalau Bapak Ibu Menghadap Dewa Brahma Namun keyakinan yang masih Sangsi atau ragu-ragu Tentunya juga kecil kemungkinan Untuk dipenuhi Tentunya ingin belajar Apa Tentang Dewa Brahma ini Di kalangan umat Buddha Sedangkan di kalangan umat Buddha Dewa Brahmanya adalah Dewa yang paling berjasa Kenapa dikatakan paling berjasa Di antara Dewa-Dewa yang lain Diteritakan di dalam buku Agama Buddha Kita pilih agama Buddha Setelah Sang Buddha Mencapai penerangan sempurna Itu enggan Enggan untuk membabarkan Dharma Karena Dharma itu begitu sulit Ya Diterima oleh masyarakat umum Takut nanti kalau dibawakan Dibabarkan banyak yang tidak bisa menerima Yang tidak bisa memahami Karena Sang Buddha Muncul pikiran seperti itu Kemudian Dewa Brahma ini datang Menghadap Sang Buddha Memberi hormat kepada Sang Buddha Dan memohon Agar Sang Buddha Tetap Membabarkan Dharma Yang belum telah ketemukan Ya Dari jasa Dewa Brahma ini Ya Sika Tepatnya itu Brahma Sanggapati ini Kemudian Dharma Dibabarkan Sehingga Agama Buddha Sampai saat ini Masih tetap Berstahan Kurang lebih 2.566 Ya Ya Buddhis era Ya Kita berbahagia sekali Karena permohonan Dewa Brahma ini Kita bisa mengenal Agama Buddha Bapak Ibu Sesuatu sekalian Yang saya hormati Banyak catatan-catatan Yang ditulis Dalam teori Dewa Brahma ini Ya Ada yang mengatakan Dewa Brahma itu Semenvo Ya Salah satu Buddha Namun dalam literatur Buddhis Ya Itu bukan Salah satu Buddha Namun Dewa Semensen Atau Dewa Langit Ya Jadi ada beberapa Ungkapan-ungkapan Atau tulisan-tulisan Yang perlu Kita Peralat Ya Bukan Buddha Namun salah satu Dewa Yang paling tinggi Kedudukannya Yang Merah Muka itu juga Sebagai simbol Sebagai pelajaran-pelajaran Juga Yang harus kita Ketahit juga Dewa Brahma Menghadap Kedepan Kedepan Sebagai simbol Bahwa beliau Mengasih semua Makhluk hidup Tanpa Memandang Perbedaan Suku Bangsa Dan Ras Siapapun Tanpa Kecuali Bukan saja Umat Tridharma Umat beliau Yang Berdoa Itu akan Dikabulkan Namun Siapapun Ya Karena penuh Bilas kasih yang Universal Maka beliau pun Disimbulkan Memandang Kedepan Kemudian Beliau juga Memandang Kekanan Ya Sebagai simbol Memiliki hati Yang terderak Untuk Menolong Pemerintahan Pemerintahan Makhluk Beliau Memandang Kekiri Sebagai simbol Ikut Berbahagia Atas Keberhasilan Kesusisan Kesusisan Orang lain Beliau Memandang Kebelakang Sebagai simbol Beliau Melaksanakan Ketiga acara Di atas Mengembangkan Ketulusan Ketulusan Hati Jadi Dalam Bilas Brahma Itu Banyak sekali Simbol Simbol Yang dapat Kita pelajari Yang dapat Kita Jadikan Pelajaran Ketulusan 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 Ketulusan